Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Nielsenker Kompas TV Nancantik Simdi Sityarani Persiapan G20 hampir rampung dan sejumlah kepala negara telah memastikan rencana kehadiran mereka Kini kita akan berbincang dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional Selamat malam Sudah diundang secara langsung oleh Presiden Jokowi Dodo datang ke Rusia dan datang ke Ukraina Tapi akhirnya Putin dan Zelensky memastikan mereka tidak akan hadir di KTTG 20 di Bali dalam waktu dekat ini Menurut Prof. Hikmahanto, seberapa penting sebenarnya kehadiran Putin dan juga Zelensky di G20? Karena kita tahu kemarin diundang langsung oleh Presiden Jokowi Kalau menurut saya sebenarnya yang komunikasi yang dibangun dari dua negara yang sedang berkonflik ini Kalau memang tidak datang dua-duanya, apa dampaknya untuk G20 dan dampaknya untuk Republik Indonesia? Begini, harus saya luruskan istilah ambisi itu kayaknya Mengembalikan perekonomian dunia Ya, yang seperti diusung Nanti, bagaimana Indonesia bisa mengambil peran untuk ikut serta mengembalikan atau memperbaiki perekonomian dunia yang saat ini sedang karut-marut? Ya, tentu ini kan sudah dibahas oleh... Apalagi bisa dikatakan KTTG 20 ini jadi momentum Indonesia untuk meningkatkan politik diplomasi internasional Di mana Indonesia bisa memanfaatkan peran? Di bagian apa menurut Anda Prof? Sebenarnya yang paling besar ada di bagian perdamaian Karena... Ya, kan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Ya, itu yang agak sulit tentunya Sulit dilakukan karena Kalau dua orang bertiga kan Harusnya para pihak yang bertiga yang duduk bersama Dan kemudian membicarakan Masalah yang mereka hadapi Tapi kalau misalnya tanpa kehadirannya Ya, sulit untuk kita harapkan adanya Penyelesaian terhadap masalah ini Baik, urgensi adalah pemulihan ekonomi yang menjadi akhidat besar Dari KTTG 20 di Bali Terima kasih Prof. Fikmah Antoi Juwana telah bergabung bersama kami Di Sapa Indonesia malam hari ini Sedara Komisi Bandasan Korupsi atau KPK Menetapkan tersangka